Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Flazia Sonia dalam podcast ATK, Anak Tei Keren. Luar biasa nih, dua ibu-ibu ini. Oke, nah jadi rekan-rekan semua, para penonton yang telah menonton beberapa video yang sudah dikeluarkan dari program ATK ini. Jadi sekarang saya berkesempatan nih untuk mewawancarai salah satu klien dari tim pengembang permainan digital, yaitu tim The Taliban. Saat ini saya sudah ada nih perwakilan dari Rumah Bijak Digital, dengan Ibu Tri dan juga Ibu Fitriya. Silahkan Ibu Tri dan Ibu Fitriya kalau mau dadada ke kamera untuk memperkenalkan diri, ya. Salam kenal semuanya. Salam kenal ya semua. Salam kenal Putri Oke jadi Pada kesempatan kali ini Saya mau bertanya Sama ibu-ibu yang luar biasa ini Terkait dengan Kesan rumah bijak digital Terhadap produk dari Tim The Taliban Untuk vendornya Oke Terhadap produk game yang sudah dihasilkan oleh Tim The Taliban Jadi itu pertanyaan-pertanyaan Saya mau nanya dulu nih Putri, Bu Fitri Gimana sih kok rumah bijak digital Bisa menjadi klien di project game Itu kok bisa Awalnya itu gimana bisa diceritain gak Ya terima kasih mbak Ini jadi ibu-ibu Main ke kampus lagi ya Ceritanya Ya jadi begini mbak Awalnya itu kita dapet Apa undangan dari Pak Andreas ya Pak Andreas Ya waktu itu yang menghubungi pertama Ada Pak Andreas Menghubungi kami Waktu itu menyampaikan bahwa Ada kegiatan pengembangan gym ini Yang dibuat oleh mahasiswa gitu ya Dalam rangka ada tugas akhir Kalau gak salah Begitu ya mbak ya Nah kebetulan Dan kebetulan itu Apa sih Dari rumah bijak digital sendiri Kami Konsen sekali Tentang penggunaan gadget Penggunaan gawai gitu ya Pada anak-anak gitu Ya dari situ karena Kami pikir kami memiliki Apa kesamaan visi dan misi Dengan penggunaan gawai Pada anak-anak Dan kebetulan dari teman-teman mahasiswa Membuat gawai untuk anak-anak Jadi ya dari situlah Bermulanya Kerjasama kami Dengan The Taliban Begitu mbak Jadi awal penawarannya itu Dari Pak Andreas itu Berarti salah satu dosen ya Di teknik informatika Berarti ya bu ya Iya betul Nah pada saat itu tuh Kalau untuk perkenalan Ibu-ibu sendiri Dengan The Taliban Itu awalnya itu Gimana bu Atau The Taliban Langsung menghubungi Ke rumah bijak digital Atau gimana Mbak Ayy Mungkin Yang lebih banyak Intens berhubungan Dengan The Taliban Jadi waktu itu Dari rumah bijak digital Sendiri Mengutus mbak Ayy Sebagai Perwakilan dari kami Untuk Berkomunikasi Mungkin mbak Ayy Yang bisa menjelaskan Lebih lanjut Jadi kan ini ya Setelah Dari Pak Andreas itu Saya Awalnya Tetap ke Pak Andreas dulu Pak Andreas Nanti Pendahuluan dulu ya Nanti akan ada Masih yang menghubungi Apakah bersedia Seperti itu ya Jadi Setelah Pak Andreas Memberi berbagai macam Pemberitahuan Saya oke Teman-teman rumah bijak digital Juga oke Sudah merasa Oke Kita siap Menjadi mitra Teman Teman dari The Taliban The timnya Akhirnya Salah satu Dari anggota ya The Taliban Itu Menghubungi saya Mulai Membicarakan Tentang projeknya Oke Jadi Awalnya itu Berarti Mbak Ai Sama aja ya Dari Pak Andreas dulu Terus Pak Andreas Memberitahukan bahwa Akan ada Mas Wai Menghubungi Nah Ternyata Nantinya Dari salah satu Anggota ya Anggota The Taliban Menghubungi Bu Ai ya Berarti ya Iya betul Oke Nah pada saat itu Menghubungi siapa Dari Jovian Atau Firhan Jadi Ini The Taliban Ini agak ada Ini ya Ada sejarahnya ya Awalnya bertiga ya Dulu Jovian ya Terus sekarang Tinggal berdua Jadi yang pertama kali Menghubungi saya Justru bukan Jovian Temannya yang satu lagi Iya Temannya yang satu lagi Terus di pertengahan Baru Diganti sama Jovian Yang menghubungi saya Oke Berarti awal-awal Koordinasi gak sama Jovian Yang di pertengahan Baru sama Jovian Iya betul Kalau kami Digital ini Mau untuk menjadi klien Ada karena Ada kesamaan visi dan misi ya Terkait dengan Permainan game Gitu ya Atau Ada hal berbeda Gitu Kenapa mau Menjadi klien Untuk The Taliban Ini Jadi lebih tepatnya Pada penggunaan gadget ya Jadi karena Penggunaan gadget Secara bijak Jadi secara umum Kami dari Ibu-ibu Ini yang berada Di rumah bijak digital itu Kami sadar bahwa Sudah tidak bisa dipungkiri lagi Penggunaan gadget Itu pada anak-anak Gitu ya mbak Jadi maksudnya Mau tidak mau Kita harus berdamai Dalam pengertian Kita menerima Bahwa ada Ada yang namanya gadget Ada hal-hal yang akhirnya Mau gak mau Gimana nih Supaya bisa diterima dengan baik Supaya anak-anak bisa bijak Terutama tadi Bijak dalam penggunaannya Dan salah satunya Yang kami pikir sama Itu dalam hal Game tadi Jadi game itu Anak-anak kan suka tuh Main game gitu ya Gimana nih Supaya gamenya itu Bisa bermanfaat Buat anak-anak juga Dan anak-anak bisa paham Dari Penggunaan game itu Ada misi-misi Tertentu Yang bisa mereka serap gitu Supaya mereka bisa Bijak tadi Dalam menggunakan gadget Gitu sih mbak Berarti Ibu-ibu Ini Komunitas ya bu ya Yang berfokus pada Penggunaan gadget Untuk anak berarti ya Keluarga sih Secara umumnya keluarga Oh keluarga Berarti Di dalam produknya itu Nanti apakah ada Ekspektasi untuk Bisa Bermain bersama Dengan keluarga Kayak gitu Iya betul Jadi semangat Semangat mbak Imi Bayi lebih paham nih Sebenernya Di rumah bijak digital Juga awalnya itu Kita diskusinya Agak Alot juga ya Ini sesuai gak Sama Misi kita Sebagai Rumah bijak digital Nanti Dalam pikiran orang-orang Bahwa kita Bener-bener Merskui game Dalam artian Udah gak bisa lagi Nih anak-anak lepas dari game Ya udah dilepas aja gitu Tapi yang ingin kita Sampaikan bahwa Gadget itu Kita terima Sebagai ya Dua sisi mata pisau Satu sisi positif Dan tentu Ada sisi negatif Dan tentu saja Ada sisi positif Nah bagaimana Pihak rumah bijak digital Itu mengemas Bahwa ini ada sisi positifnya Dan itu dikawal Dalam keluarga Jadi anak-anak Bisa melihat game Sebagai sesuatu Hiburan Dan juga bisa Mendekatkan Antar keluarga Jadi dalam game The Taliban ini Ada yang namanya Anak-anak Bainnya bersama Ayah dan bunda Anak-anak Dikasih pembatasan Waktu Iya dalam Oke ini hiburan Boleh dipakai Untuk hiburan Tapi cuma Berbatas waktu Cuma misalnya 30 menit Seperti itu Jadi benar-benar Sesuatu yang menjadi Bukan cuma Dilepas aja Mereka bermain game Tapi sesuatu yang positif Untuk kehidupan mereka Oke berarti Positif Tapi juga ada Batas-batasnya ya Bu ya Untuk pengguna Itu sendiri Dan itu yang Ibu coba Untuk Apa Menuangkan Ide nya itu Melalui The Taliban Ya Bu ya Iya Nah kalau dari Rumah Bijak Digital Pada saat Sudah bertemu Dengan The Taliban Atau sebelum bertemu Nah bagaimana Sih ekspektasi Ibu-ibu Dari Rumah Bijak Digital Terhadap Proyek game Yang tadinya Belum ada Kalau saya pribadi Maksudnya Memang Waktu itu Sempat alat Kita ya Membahas Range usia Awalnya Itu agak alat Jadi maksudnya Jadi range usia Untuk penggunaan game Awalnya itu kan Mereka Kalau nggak salah Andreas meminta Untuk balita ya Gitu Untuk anak-anak balita Sedangkan Kami sendiri Kami berprinsip Bahwa anak balita Tidak bisa Dikasih game Dikasih gadget Itu tidak bisa Gitu Kalau range usia Di atas 7 tahun Oke gitu Ya sudah sekolah Kayak gitu Jadi Memang Itu Sempat Kita ada Apa Ada diskusi panjang Tentang range usia ini Sampai hanya Dibuatlah kesepakatan Range usia 9 tahun Mbak I 9 tahun Sampai 13 tahun Kalau nggak salah Jadi pada usia tersebut Kita anggap Anak-anak sudah cukup Bisa Menilai Sudah bisa Pada saat Interaksi Misalnya di game Itu ada pertanyaan Atau apa Sudah bisa Menjawabnya Lalu bisa Secara proaktif Mengajak orang tua Untuk ikut serta Gitu Jadi Ekspektasinya Harapannya Yaitu tadi Ekspektasinya Sebenarnya Nggak terlalu banyak Maksudnya Kita Oh iya Yang penting Anak-anak Bisa main bersama keluarga Itu aja Gitu sih Kalau saya pribadi Dan teman-teman Saya pikir juga begitu Secara Visualnya Seperti apa Produknya Seperti apa Sebenarnya kita Jauh dari bayangan Malah ya Belum ada bayangan Sama sekali Karena sempat juga Kita bahas tentang Apa sih Model-modelnya Seperti apa Oh ini kayak Games apa Kalau nggak salah Awalnya kita dikasih Tiga ya Tiga pilihan Tiga pilihan Tiga pilihan Kayak gitu Dan Namanya ibu-ibu Tuh nggak kebayangkan Ini gamesnya Kayak gimana Jadi kita ajak Anak-anak kita juga Kayak gimana Tanya-tanya dulu Gitu Anak-anak Seperti apa sih Mereka suka Jadi kita di tim sendiri Kita sampai Buat rating Bikin voting Bukan rating Jadi voting nih Menurut anak-anak Para ibu-ibu itu Yang mana nih Jadi pilihan Sampai akhirnya Sampai akhirnya Keluarlah yang Fantasi itu Game fantasi Gitu mbak Berarti Meski awalnya Ada dikit Diskusi panjang Terkait dengan Usia tadi Yang tadinya Mungkin Awalnya balita Jadi usia 9-14 tahun Tapi akhirnya Itu mencapai Kesepakatan ya Bu ya Iya Selain Ternyata Menarik nih Ternyata ada Hotting juga ya Di antara Itu seluruh Komunitasnya Anak-anaknya Atau hanya Sebagian aja Di tim kita aja Mbak Ada 9 ibu Di tim Maksudnya Tim dapur Tim dapurnya Ada 9 orang Di tim dapurnya Kita ada 9 orang Jadi Dari anak-anak Masing-masing Masing-masing Ibu Gitu Sampai kita Sampai disuruh Nulis Masing-masing Masing-masing itu Mereka suka Yang mana Terus alasannya Apa Ada Nutellensinya Ada tulisannya Beneran Matang banget Dari rumah bijak digital Untuk persiapan Pembuatan Game-nya itu Nah Selain itu Ada lagi gak Ibu-ibu Untuk ekspektasinya Apa Sudah Tersampaikan Tadi Kalau Untuk ekspektasi Lebih ke saran-saran Jadi Kan Kayaknya juga The Taliban Itu sebelum Mereka ngasih kita Beberapa pilihan Proyek Kayaknya mereka juga Udah siap Kalau saya lihat Mereka tuh udah siap Ide-idenya Udah siap duluan Jadi Ketika mereka Memberikan Tiga usulan itu Mereka udah Udah ada Gambaran yang panjang Ya Mbak Yang itu Aduh panjang ini Saya mau baca Keingetan waktu Ujian skripsi mahasiswa Ini Kita baca Lebih ke Kita Memberikan saran-saran Yang sesuai Sama keinginan kita Kan kita sebagai klien Kalau kata Pak Andreas Ibu-ibu boleh kok Minta apa aja Sampai gitu Pak Andreas Agak dikerasin dikit Anaknya dimarahin Gak apa-apa Sampai gitu Gak gitu juga Jadi kita ngasih saran-saran Yang menurut kita Yang kita inginkan ya Kayak Tadi ya Usia Terus Durasi Bisa gak nih Game-nya dibuat Durasi bermain Ketika durasinya selesai Game-nya langsung Otomatis nutup Gitu Tentu sendiri Terus Kita mau nih Ganti misalnya Di Taliban Awalnya ngasih nama Nasi Pemberian nama Pada gamesnya Itu agak yang Gimana gitu ya Agak Keluar negerian gitu ya Kita minta ganti Namanya Misalnya jadi Agus Gitu-gitu Lebih ke tokoh-tokohnya Kita minta gitu-gitu Jadi Dan mereka Juga Apa Dengan saran-saran Dan masukan dari kita Itu sangat welcome Jadi Setiap Ada lagi gak bu Ada lagi gak bu Sampai kita Kayaknya udah Oke jadi Lebih keberian saran-saran Aja ya bu ya Berarti dari The Taliban Juga menurut Ibu-ibu ini Apakah sudah Cukup baik Dalam Apa dalam Menyerap Saran-saran Dari ibu-ibu itu Gimana Sudah cukup baik Dari The Taliban Sebelumnya Dari tim Kalau dari Kemarin kan terakhir Kita udah sempat demo Ya Mbak I Jadi Ditunjukkan demo game Seperti apa Menurut kami Sudah oke ya Sudah Apa sih Coba kami Sarankan Masukan-masukan dari kami Sudah Dilakukan Gitu Jadi kita coba-coba Seperti misalnya Ada gak durasi maksimal Waktu gitu ya Misalnya Ya pakai durasi Tapi bisa Apa misalnya Ternyata anaknya bisa nyoba Sampai 3 jam Kan gak boleh gitu ya Maksudnya itu dibatasi Bisa gak Oh ternyata bisa Kayak gitu Lalu ada pilihan Apa Apa Gender Kayak gitu Terus udah gitu Gambarnya juga bisa Ya kayak gitu Menurut kami sih Sudah Lalu ada Pop up Pop up Apa sih Info-info Tentang penggunaan Gadget yang bijak Seperti apa Gitu Nah itu Menurut kami Sudah Menurut kami Sudah sesuai Dengan apa yang Kami harapkan ya Gitu sih Menurut kami Mbak Oke Alhamdulillah Berarti ya Berarti Realita proyek Game-nya itu Sudah sesuai Dengan harapan Dari rumah bijak Digital ya Game dari The Taliban Ya kami Kami merasa Sudah diakomodir ya Keinginannya Gitu Alhamdulillah Nah Kalau gitu Gimana sih Kesan Bu Aini Sama Bu Fitri Terkait Project game ini Kalau misalnya Ada kesempatan nih Untuk menjadi Klien lagi Apakah Dari rumah bijak Digital mau Menerima Ini sempat Saya bahas Sama Pak Andreas Jadi untuk Kedepannya Seperti apa Kalau misalnya Game lagi Tentu saja Kami masih Ini kan juga masih Masih akan Diperbaiki lagi Maksudnya akan Dikembangkan lagi Kalau gak salah Dengan oleh Mas Jovian Semoga demikian Jadi misalnya Lebih halus Tampilannya Atau apa Lebih bagus Tentu saja Kita sangat Senang sekali Kalau misalnya Masih bisa Berlanjut Sempat juga Saya sampaikan Apakah kami Perlu Membuka Survei Jadi ke Ibu-ibu Ke komunitas Survei Game seperti Apa sih Yang sebenarnya Diharapkan Sama ibu-ibu Atau bahkan Mungkin bukan game Mungkin bentuknya Aplikasi Aplikasi Seperti apa Yang diinginkan Oleh Para ibu Para keluarga Seperti apa Yang kayak gitu Jadi Kami sangat Terbuka sekali Kalau misalkan Kegiatan ini Bisa berlanjut Gitu Baik Dari Buaya Apakah ada Tambahan dulu Atau Sudah sama Sudah 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 suara Sudah Sudah suara Ya Tapi Berarti saya Ini gimana Apakah Kesannya Berarti Positif Dari Game yang Sudah dihasilkan Sama The Taliban Alhamdulillah Sangat positif Lanjutkan Jangan patah Semangat Teman-teman Oh Bagi yang ingin Melanjutkan Ya Ibu Ibu Kalau yang Mau Mengambil Kelas Game lagi Nanti mungkin Dari rumah Bijak Digital Mesti dia Menjadi Klien Kembali Untuk Mengembangkan Game-game Yang Namah Untuk keluarga Bukan Bukan Cuma Bisa Disenangi Oleh Anak-anak Dan juga Anak-anak Waktu Tapi Bisa Batas Oke Ada lagi Tambah Dari Bu Ayr Tentang Apa sih Misalnya Dibikin Lebih smooth Kayak Gitu Gerakan Ini Sebenarnya Hal yang Teknis Secara Inti Game-nya Sudah Oke Cuma Hal yang Teknis Mungkin Teman-teman Perwaktu Karena Waktu Terbatas Sekali Berapa Bulan Tiga Bulan Jadi Saya Pikin Nanti Kedepannya Bakal Lebih Bisa Lebih Bagus Lagi Game-nya Lebih Ketampilan Aja Kemarin Bukan Hal Yang Esensial Itu Berarti Sarannya Itu Mungkin Dari Desain Dismutin Lagi Biar Nanti Bisa Perbaikan Kedepannya Oke Terima Kasih Untuk Bu Fitri Dan Bu Ay Sudah Menemani Saya Dalam Podcast Pertama Kita Sesi Pertama At Podcast Atika Anak Kai Keren Anak Keren 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 Terima kasih telah menonton!